Selamat datang di Alur Entertainment, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu bahagia, kami Alur Entertainment akan menemani anda dengan berita terbaru seputar Leslar. Namun sebelum itu tolong suguhkan kami sebuah subscribe, oke inilah beritanya. Penyanyi dangdut Lesti Kejora siap kembali ke dunia entertainment setelah beberapa lama vakum. Vakumnya pelantun lagu Kejora tersebut, yang dilakukan untuk membahagiakan suaminya sendiri, Rizky Bilar kepada dirinya. Semua tersebut sempat heboh dan ramai di media sosial bahkan mengakibatkan Rizky Bilar berkolaborasi di TV. Setelah lama tampil di TV, Rizky Bilar pun memutuskan untuk berbisnis dan mendukung karir ibu BBL dari belakang layar. Beberapa usaha mulai dijalankan Rizky Bilar termasuk menyukseskan proses syuting lagu baru Lesti Kejora. Lagu baru ini akan menjadi awal kembalinya Lesti Kejora sebagai pedangdut di tanah air. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari postingan Instagram Akeong 3D Garis Bawaid, 3D Entertainment mengunggah poster karya terbaru Lesti Kejora yang dikemas dalam tajuk Lesti Insan Biasa. Lesti Kejora akan merilis single terbarunya yang berjudul Insan Biasa. Memanggil pasukan ad ofisial garis bawah Lesti Lovers garis bawah Indonesia ad ofisial.leslarlovers indonesia, siap-siap menantikan karya terbaru at Lesti Kejora, Insan Biasa. Catat tanggalnya ya, tagar Lesti Insan Biasa, tagar Lesti, tanda pagar 3Den, terangnya. Tersusun jadwal acara tersebut dimulai sejak tanggal 7 Maret-Maret tahun 2023 sampai tanggal 21 Maret tahun 2023. Melalui Instagramnya, Rizky Bilar menunjukkan kesibukannya di belakang layar ketika harus mengurus persiapan acara Lesti Kejora. Alhamdulillah selesai untuk proses syutingnya, sebuah karya terbaru dari Lesti Kejora yang pastinya sudah dinantikan banyak orang. Terima kasih Pak Ed Yonatan 1676 dan Ed Trinit Yoptima Akeong 3Den garis bawah IT sudah mempercayakan Ed Leslar garis bawah Entertainment kembali menggarap MV lagu Lesti Kejora. Tugas kali ini syukurnya terasa lebih ringan tidak seperti projek Lentera, karena saya tidak sambil ngurusin lahiran anak, acara anak yang tayang di TV serta tidak merangkap sebagai sutradara, konseptor storyline serta modelnya. Terima kasih juga buat talent dan kru yang terlibat, khususnya Ed Azov Rangga yang sudah membantu saya membantu mewujudkan keinginan istri saya agar Anda jadi model MV-nya. Rizky Bilar masih ingin punya klub sepak bola, suami Lesti Kejora berharap ada jalan, mudah-mudahan. Rizky Bilar ternyata sempat memiliki keinginan untuk memiliki klub sepak bola. Namun keinginan tersebut belum terwujud hingga saat ini karena beberapa proses yang tak bisa dilakukan. Prosesnya buntu, kata Bilar, menurut Rizky Bilar keinginannya untuk memiliki klub sepak bola itu hampir kesampaian. Cuma gak jadi karena tidak mencapai kesepakatan, kata Rizky Bilar. Namun baginya memiliki klub sepak bola nampaknya memang belum jalannya. Siapa tahu nanti mudah-mudahan ke depan kan kita gak tahu ya, kehidupan manusia, kata Rizky Bilar. Jika memang ke depan dirinya ada kesempatan untuk memiliki klub sepak bola, maka dirinya akan mempersiapkan hal tersebut. Bahkan dirinya mengaku ingin memiliki tim yang kuat. Artinya tim yang ada ikatan batin dengan saya, sebut Bilar. Apalagi dirinya yang lahir di Medan, inti mengembangkan sepak bola di daerah.